assalamualaikum salam sehat bro ada yang meminta untuk membongkar alat pijat leher ini sebetulnya sudah lama tapi saya bongkar ini gara-gara bilangnya alat pijat ini tidak awet dan perkiraan saya tepat tidak mungkin tidak awet karena ini sederhana sekali jadi kemungkinan besar bila terjadi kerusakan ini menurut saya pribadi pasti rusaknya gara-gara baterai kosong sekali karena sudah saya cek ini ini merupakan IC charger tipenya LTH7 hanya mencharger baterai-baterai lithium ini kemudian ini merupakan step up karena ini alat pijat pasti tegangan tinggi tegangannya saya belum tahu berapa volt tapi kira-kira seperti itu karena ini ada lilitan ini ada dioda dan ini ada transistor jadi ini step up untuk mengatur besar tegangan dan tipe gelombang yang diinginkan diatur oleh microcontroller ini tapi kira-kira isinya sama ini pada alat-alat seperti volt ampere meter mengukur suhu jadi barang-barang Cina dan ini sebetulnya sangat murah sekali ini saya dapatkan harga termurah Rp13.500 jadi bisa kalian bayangkan jadi kalau terjadi kerusakan bila kita mencari baterainya saja ini harganya sudah melebihi Rp13.000 apalagi yang lainnya jadi kira-kira bila terjadi kerusakan baterainya yang drop jadi memang kelemahan ini ini hanya untuk charger tidak bisa meneteksi tegangan terendahnya tapi akan saya coba dahulu kita sama-sama mencoba Oke ini tadi di sini ini positif saya beri kabel dahulu Oke bro sudah saya beri kabel saya coba dahulu saya juga baru mencoba sama-sama mencoba jadi ini positif saya balik saja setiap jangan sampai terbalik positif negatifnya Oke ini sudah saya ukur tadi tegangannya 4 volt jadi maksimum tegangan 4 volt dan ingat bila kalian terpaksa menggunakan cara seperti ini jangan tegangan menggunakan 5 volt Kenapa karena disini menggunakan step up jadi beda tegangan 1 volt tegangannya juga sudah besar sekali jadi kalau ingin disuntik seperti ini tanpa baterai tegangan maksimum 4 volt amin bro saya coba dahulu apakah bisa dayanya nol Oke arusnya nol saya pakai ini saja Oke positifnya ini sebelah kanan kiri jadi yang ini ya benar kemudian misalnya takut misalnya takut kesatrum sedangkan tinggi saya coba kemudian ini angka berapa nih kalau begitu Oh ini satu ini mulai pijet lihat arusnya terbaca dayanya tidak sampai 1 volt kemudian untuk tipenya ini baru satu saya coba dua ini kenapa tidak nyala ini harusnya dua sepertinya lampu ini mati nih kalian perhatikan dayanya kira-kira tidak sampai 1 volt memang ini saya rubah-rubah Oke saya coba saja sampai 2345 dayanya tidak begitu berubah ini untuk mematikannya 0 mati yang akan saya ketahui apakah ada minimum umum tegangannya bila bekerja jadi ini saya nyalakan dahulu Oke kemudian tegangannya saya turunkan saya buat 3 volt 3,3 masih bisa 3 volt masih bisa rupanya di 3 volt pas kalian lihat 2,95 sudah mati saya nyalakan di 3 volt saya nyalakan benar 3 volt mati 3,1 benar bisa ini oke artinya memang tidak ada baterai pengaman tegangan rendahnya tapi dalam pemakaian bila tidak bisa digunakan kalian harus charger jadi bila tegangannya di bawah 3 atau 3 volt sudah tidak bisa saya coba lagi benar benar batasnya paling kecil 3,1 jadi kesimpulannya baterainya sudah aman yang pasti bila tidak bisa digunakan kalian wajib charger karena penggunaan tegangan minimum 3,1 dan maksimum ingat jangan lebih dari 4,2 bila kalian menggunakan power supply jadi bila menggunakan charger kalian harus tambah misalkan tanpa baterai kalian harus tambah seri dioda saja supaya turun drop dari 5 menjadi 5 karyan seri dengan dioda 2 buah oke saya gambar saja jadi bila terpaksa menggunakan power supply kalian harus namanya ini charger masuk ke sini tanpa baterai kalian harus tambah dioda seri 2 buah saja aman ya baru masuk ke positif misalkan ini positif dan negatif paham ya bro jadi aman oke terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke oke